Intro Inilah beragam koleksi iguana milik Setiadama Putra Pamungkas di rumahnya di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguhar, Joko, Tamadion. Anakan iguana berumur 3 bulanan ini nampak jinak dan tidak menggigit saat dipegang. Jenis yang satu ini merupakan iguana albino. Pria 33 tahun ini memiliki belasan iguana yang dipiara di pekarangan belakang rumahnya. Enam kandang berisi indukan, masing-masing terdiri dari satu jantan dan dua betina. Reptil yang habitat aslinya di benua Amerika itu memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga bisa jadi ladang bisnis. Putra beternak iguana sejak 4 tahun lalu. Selain warnanya yang indah, perawatan iguana cukup mudah dan harga jual yang tinggi. Satu indukan betina iguana rata-rata bertelur sebanyak 30 butir. Bisnis yang paling mudah ya, maksudnya bisa ditinggal-tinggal ya. Jadi saya tetap bisa kerja, terus tiap hari cuma ngasih makan pagi. Sudah, gitu tau sih sebenarnya. Dulu cuma tiga. Satu jantan, dua betina. Terus lanjut-lanjut-lanjut beli yang lebih bagus, yang lebih bagus, lebih bagus gitu. Setiap tahunnya, setiap tahun saya jadikan antara 200 sampai 300. Satu tahun. Satu tahunnya. Ke Jakarta, ke Banten, ke Lampung, banyak sih mas. Kayak gitu. Untuk harga mas? Kalau harga relatif masih murah. Green itu saya jual harga 300, 200, kayak gitu. Kalau red yang kayak gini, yang anakannya itu harga 400 sampai 600. Kalau yang biru itu anakannya saya per ekornya jualnya 1 jutaan. Kalau yang albino, albino itu 2,5 sampai 4,5 gitu. Selama ini putra tidak mengalami kendala berarti dalam beternak iguana. Untuk makanan pun tidak kesulitan karena kebanyakan iguana adalah herbivora, meski ada juga yang omnivora. Chris Wanto, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!